Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia Ceritanya aku itu lagi kangen sama makan bakso Bakso cilok wes pokoknya hari ini bikin-bikin ya Terus teman-teman disini itu memakai seperti mie kue teo yang besar Dan disini ada sawi putihnya juga Antara bakso, cilok sapi, dan cilok ayam Jadi ceritanya ya ini perbaksoan loh ya Jangan bosen dengan ceritanya Mbak Tere yang ada di Australia ini Jadi ya begini ya kalau pingin gitu ya Gak ada apa ngebakso yang lewat Jadi adanya Mbak Tere yang bikin sendiri di dapur kecilnya Reset-reset baksonya sudah pernah aku unggah di Youtubeku yang lama Di Youtubeku yang baru ini juga banyak sekali perbaksoan Jadi disini itu kalau mau bikin ini bumbu bakso yang betul-betul melekok-melekok itu Jadi diperlukan banyak sekali yang harus di ini ya Jadi aku tuh bikin yang sangat sederhana untuk bumbu baksonya Untuk bakso dan cilok-cilok ini ikuti aku ya Kalau ini tuh cilok-cilok teman-teman Jadi aku itu kalau bikin cilok itu persis kalau bikin bakso Cuma kalau cilok itu ditambah lagi tepung sakunya Ditambah lagi air es Nah kalau yang ini itu cilok-ciloknya perpaduan antara sapi dan ayam Jadi nantinya itu dia jadi warnanya beda Kalau ini pure sapi dan yang ini itu sapi dan ayam Jadinya seperti ini Jadi warnanya beda ya Kalau ini teman-teman ini tuh sangat empuk sekali Jadi aku itu kalau bikin cilok itu macam-macam ya Kadang aku itu bikinnya itu yang memakai kaldu Jadi kadang aku sekarang ini perpaduan antara bakso sapi dan bakso ayam adonannya Tetapi kalau cilok sekali lagi harus ditambah lagi tepung saku atau tapioca Diberi air es Jadinya mantep Nah untuk bakso sapinya ini yang bukan cilok ini Ini sudah pernah aku unggah juga resep Jadi bikin yang sangat sederhana sekali Bagaimana keseruan nih Mbak Tiri yang ada di Australia ini Yang selalu suka dengan bakso Tidak ada pernah bosen ya Karena Mbak Tiri ini asli arema Jadi mau gak mau senangannya makan bakso Pangshit mie, mie ayam, rawon, soto dan lain-lain sebagainya Untuk kuahnya ini Itu boleh memakai bawang putih, bawang merah goreng Daun bawang Kalian bisa mau kuahnya buta atau kuahnya itu tidak buta ya Ini kembali lagi ke selera kalian Jadi disini itu Kalau bikin kuah seperti ini Merica, garam dimasukkan Terus kalau kalian mau menambahkan Seperti punya kuah yang model kue teo ini Itu Mie-nya itu panjang-panjang seperti ini Dan kenyal Nanti direbus Seperti ini Beberapa saat kemudian Sekitar 2-3 menit Mie-nya itu sudah Betul-betul layu ya Dan bisa untuk di Langsung bersama dengan bakso-bakso ini Nah teman-teman Jadi kalau kalian ini ingin bikin bakso Untuk bakso rumahan loh ya Ceritaku ini Boleh memakai daging sapi yang fresh Atau memakai daging giling itu boleh saja Disini itu Kalian itu tinggal menambahkan es batu Merica, garam, bawang putih goreng Seperti itu Kalian boleh menambahkan telur Atau tidak memakai telur Ya boleh ya Kalau aku itu Menambahkan telur Terus disini itu Tepungnya aku pakai 2 Yaitu Tapioka dan sagu Kalau kalian mau yang betul-betul keras Kalian boleh tambahkan Tepung terigu 1 sendok teh saja Kalau kalian tidak mau pakai telur Boleh saja Dan kalian boleh ganti dengan putih telur Jadi teksturnya itu berbeda Kalau tidak punya es batu Kalian boleh memakai air es Ada beberapa orang yang tidak suka memakai air es Karena nantinya itu berbeda Karena air es itu lebih cairnya Lebih banyak daripada es batu ya Padahal kalau aku pikir itu sama Cuma memang Dia itu Jadinya itu tidak secantik bakso Tetapi ya seperti ini Jadi ini itu Yang aku namakan itu Jilok ya Jadi aku tidak beraturan seperti ini Jilok-jilok ini Boleh dari urat-urat juga Boleh ditambahkan Nah kalau ayam Kalian mau pakai ayam Itu jangan berdiri sendiri Tetapi kalian boleh memakai ayam Dan daging sapi Urat-urat dari daging sapi Kulit-kulit ayam itu Itu juga boleh dimasukkan Dimix jadi satu Jadi ceritaku ya teman-teman ya Jadi untuk bikin sesuatu yang Kalian seperti rumahan itu Tidak sama seperti kalian itu Bikin untuk yang dijual Karena yang dijual itu Banyak sekali Tambahan-tambahannya Di pengempuk Pengenyal dan lain-lain Jadi Mending kalian itu Kalau rumahan Kalian itu bikin untuk Keluarga tercinta itu Yang mutunya itu Lebih bagus ya Karena untuk menjaga Kesehatan tubuh kita sendiri Karena bakso itu Itu berapa persen Dari daging sapinya itu kan Tidak banyak kan Banyak tambahan-tambahannya Jadi Kalau kalian bikin sendiri Kalian bisa Mengukur Seberapa banyak daging sapi Yang kalian bikin itu Kalian pakai Dan dimix dengan tepung-tepung Tetapi Kalau kalian beli Yang kita tidak tahu ya Kalian boleh memakai Sendok-dua sendok Boleh Dengan cara seperti ini Juga boleh ya Jadi Kembali lagi Kalian pilih yang mana Kalian mau yang Bikin rumahan Seperti ini Untuk tepung bakso Sekarang ini kan Banyak sekali macamnya ya Kalian juga boleh memakai Jadi Kalian harus pilih-pilih Yang betul-betul Tepung bakso Berdasarkan itu Keterangan-keterangannya itu Dapat dipertanggungjawabkan Kalau Los-losan Tidak ada keterangan Di belakangnya Jangan dibeli ya Karena kalian tidak tahu Kandungannya itu Seperti apa Nah teman-teman Inilah ceritaku Bersama bakso-bakso Mbak Tere yang ada Di Australia Terus Cilok-cilok ini Juga Aku Berikan informasi Kepada kalian ya Untuk tambahannya Cilok ini Tergantung dari Kalian memakai Tepungnya Jadi Kalau kalian suka Dengan Resep-resepnya Mbak Tere Yang ada di dapur Kecilnya Silahkan Dan langsung Kalian bisa catat ya Mau menambahkan Seperti sawi hijau Dan pangsit ini Juga boleh ya Jadi untuk Wontonnya Atau pangsitnya ini Itu boleh dari Adonan Cilok-cilok Dimasukkan Jadi kalian harus tahu Bagaimana Keseruannya Kalian bisa juga Memakai Adonan Cilok ini Untuk Pangsit goreng Kulit Pangsit itu Bisa untuk Macam-macam ya Di model Seperti bunga Atau panjang Boleh Seperti Wonton ini Juga boleh Dan bisa Dikoreng Inilah ceritaku Teman-teman Selamat malam Semuanya Jangan lupa Bersyukur Dan selamat Berbuka Puasa Bagi teman-teman Yang berbuka Tetap semangat ya Jangan lupa Di like Di komen Dan di share Ceritanya Mbak Tere ini Panjang lebar Kali tinggi Sampai Ke jemplung Kali Jangan lupa